hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh in Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wala nabi aba anda wala hawla wala qawwata illa billahil aliyyil azim asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la wa syarikalah wa ashadu anna Sayyidana Muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'andu hingga ngkala hormati para alim para kiai para ashatid ashatidhan para sesepung pini sepung pokok masyarakat hingga ngkala hormati Bapak kepala desa beserta staflan jajaranipun bapak-bapak ibu-ibu rekan remaja remaji wabil khusus panitia penyelenggara acara peringatan Isra Mi'raj Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Hai Kang Alhamdulillah dahlu pun iki ngundang gula tengwila ya gintung lor Hai pengikian gula kongkong dadi kiai Alhamdulillah nyawun agung ini pun pangapunten gula linggie tenginggil panjenangan sami tengandap bukan berarti gula kang tenginggil niki kang lwi pintre sanes cuma gula lagi di kongkong panitia pengikian kongkong dadi kiai Alhamdulillah apa maning kandanya tentang Isra Mi'raj perjalanannya kanjang Nabi saking masjidil haram nojo masjidil aqsa yakin ki lamun kanda tentang Isra Mi'raj kikulaki sebenarnya maka ngelang ngelang ngelangnya apa jekang jangkana mixing aneka beli beli Hai ya pengelan enapa jekang nalikane kula kanda tentang maulid Nabi iku anak bayi sing dilahirahkan kandanya ya anak tanda-tanda nih anak bukti bukti nih tanda tentang tahun baru hijriyah ya anak catatan nih anak tahun nih anak bukti nih tapi begitu kula kanda tentang perjalanan nih kanjang Nabi Isra Mi'raj kanjang Nabi kinki ngulati tandanya ki kengelang Hai ya ngulati tanda-tanda nih ngulati fakta-fakta bukti Neki kengelang hai 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 dodos nalikane kula lombang jenengan samikanda tentang Isra Mi'raj kanjang Nabi Niki ngulati bukti-bukti Neki kengelang kok kongelannya jekang karena saksinnya kita karena saksinnya ki langkah kok maksudnya jekang saksinnya langkah karena kanjang Nabi mangkat sing Masjidil Haram Nuju Masjidil Aqsa kidewekan mangkat deh ya terus jari numpak jekang anak kendaraan Iya jari paramu pasir Akeka ngomongakan kanjang Nabi ki numpak buruk ya terminal buruk kebining dibek imbu beli berukin enggak makanya ketika kula lombang jenengan samikanda tentang perjalanan nih kanjang Nabi Isra Mi'raj iki luru bukti-buktinya kengelang namakannya kula lombang jenengan sami dalupun iki monggo kula lombang jenis ya kula lombang jenengan sami sesarangan belajar ya menelusuri priwin caranya kula lombang jenengan sami bener-bener bisa yakin bener-bener bisa ngandel kelawan perjalanannya kanjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam masalahnya Masjidil Haram Masjidil Aqsa ma lamun dihitung kilometer diperkirakan 300 km lamun waktu zamannya kanjang Nabi durungana mobil durungana sepur durungana motor numpake onta iku perkiraannya perjalanan dua bulan tapi kanjang Nabi jalan akan kuniku cuman dalam jangka waktu satu satu malamnya sesuai Masjidil Haram Masjidil Aqsa sidratul muntaha mustawa terus ngadek semaring Allah subhanahu wa ta'ala terus balik ya terus balik-balik maning ya kumpul amun dihitung secara akal ya beli manjing akal tapi bener-bener memang di manjing akal gajakang ia duduk beli manjing akal saking akal kita nih durung tekang kono lo kenapa karena ketika Allah subhanahu wa ta'ilah yang menghendaki aja maningkuun sewengi gusya Allah pernah membuktikan gotong istana mung seketipan istananya sahabat yang nalikane Nabiullah Suleiman alaihi salam yang gotong istana neratu bilkis mung seketipan beli sewengi wangi acan apa kan jeng Nabi masih sewengi mangkate balik maning masih dalam jangka waktu satu malam Nabiullah Suleiman alaihi salam ngotong istana neratu bilkis ya Sapa sing gotong Perdana Menteri ini Nabi Suleiman para mupasir ngomong akan kunarane asib bin bari ikuti gotong ya sing istana neratu bilkis nuju tempatnya Nabi Suleiman itu dalam jangka waktu seketipan jadi sahabat yang Alquran sih ngomong nalikane Nabiullah Suleiman alaihi salam ngumpulakan para pasukannya karena ngerungu Ratu Bilkis mulai tunduk arpan tekamang Nabi Suleiman akhirnya Nabi Suleiman ngumpulakan barat tentarane golongan jin setan merkayangan menungsa satuan KB pada kumpul rundingan perlombaan Sapa sing bisa ngotong istana neratu bilkis ternyata sing paling ngadek ulu Sapa ternyata sing paling ngadek ulu ngacungu golongan jin faqo maifritu minal jini faqo ma maka ngadek ibriti sopoh ibrit minal jini saking golongan jin apa jeprit kita bisa aja ngadek gusti ngotong istana nebil kismini bisa-bisa suwe beli sampian dodok terus ngadek bajet istana wistakangkene dodok ngadek bajet pirang menit wah singgawit dodok terus ngadek pirang menit detik tira golongan rong-rong detik apa jawabin Nabiullah Suleiman alaihi salam afrit ente kurang canggih maksud aja guzik kesuen dodok tak ngadek kesuen iya dodok tak ngadek gua baka bahasa gintungnya sepenjagungan ya dodok terus ngajak madag apa jawabin Nabi Suleiman kesuen anak lih sing lebih cepat ternyata sing bisa Sapa Perdana Menteri Nedewek mau Sapa Asyib bin barhi wakana min ahlil kitab dan Asyib bin barhi itu adalah ahli kitab kita Bapak Jekang pada waktu zaman semono entah itu kitab Taurat ataupun kitab Zabur lu kenapa karena pada waktupun Quran dorong anak beda tajakang antara kitab dengan Al-Qur'an ya beda wah ninggal Quran edwek didalamnya itu ada tersimpan Alkitab makanya ketika gusya Allah ngomong mengucapakan gini Al-Qur'an anak mani gusya Allah ngomongakan Alkitab anak mani gusya Allah ngomongakan Az-Zikro anak mani gusya Allah ngomongakan Al-Furqan anak mani gusya Allah ngomongakan Al-Majid bahkan dalam ini terjemahan ya pada Al-Qur'an ya maknanya Quran Alkitab ya maknanya Quran mani gusya Allah ngomongakan Al-Furqan maknanya Quran mani gusya Allah ngomongakan Al-Qur'an al-Majid maknanya Quran mani gusya Allah ngomongakan Al-Qur'an pada beli gusya Hai halo teksirah lepakin beka tepada eh ya bakap ada yang ngapain Gusti Allah ngomongnya beda-beda Hai ilmu mati sukenin mae wadah minung arahnya gelas-gelas otari lempeng wabah karena canggih lima arahnya cangkir bakarada gede arahnya muk pada beli beda jadi Alquran ya Alquran beda di dalam Alquran itu ada Alkitab adaan adzikro bakal Quran jangan bakal Quran gelengen ayat syahrul ramadhan al-lazi unzilah fiil fiil Quran kanggo safa huda linnas petunjuk kabeh menusak baka singaran menusak uang islam baik takabeh kabeh termasuk wong kristennya termasuk wong indonesia termasuk wong buddhani apa mereka akan mengandung sistem yang ada di dalam Alquran contoh ejekang contoh busi Allah ngomong akan golonef sindra ikatul maut kabeh singurib gadangnya mati arman gelarepan beli mati mangsa burunga Hai berarti gini sifatnya Alquran ya ganti awan mengbengi-bengi mengawan harapan Islam harapan Kristen harapan buddha kebagian awan ngorobong iku wasyamsu tajri limus takar ilaha dhalika takdirul ansi jilalim walqom rokat ternaum manazila atau ada kalau jonell kodemlah syamsu yang bagilah antutrikal komaruala laylo sabi kunar wakul onvipa laki sokar pandi kaji karo ilmu apa-apa ya perputaran bulan matahari bumi yang seperti itu itu namanya Alquran lah kalau Alkitab jika bakal Alkitab maya beda maning Kang dosa pajakang diwaca ayat deh lalikalkitab bularoi bafihi hodalil tewa tesewa anak al-mutakin maksudnya jangan belajar tentang isra Mi'roz baka tutup wongkang takwa wongkangan terlingkusi Allah mangsa nyambunga seroganda isro mirojek arwong kristen gelangat longop ya berarti kandai isro miroj adalah berbicara tentang keyakinan gulaklan pancadangan zami gulaklan pancadangan zami dididik dibelajari untuk menjadi orang yang bertakwa apa syarat untuk menjadi orang yang bertakwa Allah dhina yu'minu nabil bil gaib syarat pertama adalah percaya kepada yang gaib Hai bareng buang zaman sekian baka kandau ibu segekir wanas ngomong hurufa tonus ngomong sesat panasih ngomong musyrik tahayul iya beli eh iya loh kenapa karena ternyata hari ini pelajaran yu'minu nabil gaib ternyata sudah banyak tidak diajarkan kepada anak cucu kita Hai anaknya begitu kandah perkara goib gelangat longop singa ke sandri nedewek nah iya wong sing islam-islamnya kibling ngandel ini percaya nih perkepelajaran tentang al-algaib pengen syaham dulqadir al-jilan pengen yang perlu kaifah yu'minu nabil gaib ikum wacafa inna ma'al usri yusro inna ma'al usri yusro selawet tahun wadudok neng tengah-tengah padang pasir Hai orang ngali-ngali papa berata termasuk mbak buyutnya sampian mbak buyut mamba ngomong kene merubli mbak buyut mamba siapa ayam punggi dodok yang gintung singgah be gintung bebeli berusaha lucu ya sahabat yang mbak buyut mamba iku murid desyak muria Sundangiri tekamang mene babat-babat wilayah gintung narani mbak buyut mamba sampaian ke anak putuhnya wong hebat aslinya makin iya iya tapi anak putuhnya ternyata tidak yu'minu nabil milhoi karena yang hebat itu ternyata nantinya yang goib wah yang mahal itu bukan yang nyata tapi yang mahal itu yang goib andrebelit wadudnya ngelayu dicek larang disingkaton harusin beli karton ya larang singkaton ya iya cekun pembelajaran ini resoknya dicet nampian pengen tukum motor sing paling larangnya eh mentok wah motor paling larangnya paling telung ngatus juta bener iya tapi begitu dongol apa aja kang sepede ini bung hatta sing nangguh perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tongkrong dilelang regane pilih miliaran Hai sing dibayari ke sepede neta sing beli karton ewa jadi larang disingkaton harusin beli karton Hai nah mulai segera rada nganteng Hai memaksudnya ayo belajar ayo minu nabil milhoi karena yang hebat itu yang goibnya lelah karbaga singkaton aja kan iya beli pati larang mah sampai yang tuku lading juga kang pira sepuluh juta ladingnya bagus landap lapisan emas larang beli pati larang mbak bukti nek ane wong Adol krisna garunting rong miliar Hai krisnya bagus orang bagus-bagus mbak bukti mkb sing larang singkatonnya tasing beli kartonnya sakane baka urib pengen rada larang regane mulai ya belajar yuk minu nabil wong tua bengen kibis hebat wa ahli dalam yuk minu nabil wong makannya aja ilok ngalok ngaloki jambine wong tua iloke paduan bayi jambi maka wong bengen kak tapi hebat wong bengen maanake larawat teng iya bengen malakau biskes masinggintung boro-boro dokter boro-boro mandri puskes mas baik langka pengen baka wong tua anaknya larang belati obatnya di beli aneh wak belasnya cempor ya wong bengen kaya wotongnya anaknya larawat cempor dilurut terus diboreakan jambinnya pak lintang-lintang ngajang lintang sejarahnya ngotong-ngotong sejabahnya ngotong pak belebas pak lokos dadintut daduyo yang waras iya apa karena yuk minu nabil ya makanya ketika zamannya Nabi Musa alaihi salam ikut diudak-udak dengan Raja Fir'aun Pak Nabi Musa lagi dudak dengan Raja Fir'aun sampai tekan pinggir yang laut Fir'aun ewi swarak Nabi Musa sasa akhirnya ngangkat tongkat sembaring ucap Bismillahirrahmanirrahim bus laut disabut karo tongkatnya Nabi Musa sembaring ucap Bismillah laut sigarda di dalam pertanyaannya adalah sing hebat ki bismillah eh apa tongkatnya apa Nabi Musa nih Bismillah Oke dicoba Wah aja ngomong bismillah bismillah Maksudnya Jaka lamun iya bismillah hebat sukiki tegawaka kentong kate Nabi Musa tegawaning gintung ayo terus-terus wacan bismillah ya aja siji satus bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim terus aja laut kali ngarep dikit sabeteng kaya-kaya yakin sigar beli jadi hebat nih Bismillah ya hebat ayolah bandi hebat yang ngarep sigar-sigar acan ayo sok jadi sih hebat siapa aja ya sih hebat ya Nabi Musa nih bahkan Nabi orang susah ngotongkat orang susah ngobismillah wak kanjeng Nabi nyigar wulan prarak baik loh kenapa jadi hebat karena yuk minu nabil ghoib mau kone kur'an itu hebat kur'an itu ayatnya khusyallah leban hebatnya hari syirah sing wacan masroh ayo serap ya bener bener beli nah iya ayat kur'an itu hebat jing setan merkayangan kabel wudh ini ayat kursi ayo sok dicoba gawa meng tengah-tengah kuburan terus belgedok diwacan omlauillahi laluh khusyallah kudus duduk sing wacan duduk setan isi melayu sing wacan sing wacan sing aduk Hai ayo jadi hebat beli ayat kursi niraki Hai nah iya gar kur'an eh hari kur'an harus pasti hebat tewa tapi sambian eh kenapa dadini beli hebat bakal wong-wong bengin gopeki alkitab yuk minu nabil kitab iku tadi-dadi menusa-menusa kang hebat wah aja mani gopeki al-quran gopeki Taurat ngemet kitab saking Taurat tb arane ya kitab Talmud ikut dipelajari ilmunya sakti-sakti wah ilmu yang terkenal dari kitab Taurat itu namanya telekinesis telekinesis itu bisa memindah benda tanpa disentuh celak ngali arane telekinesis itu yang pernah dilakukan oleh asyib bin bin barqi memindahkan benda memindahkan istana ratu bilkis ning iri ngane istananya Nabi Suleiman disentuh tanpa disentuh lo sekarang masih ada jangan orang Yahudi masih masih dipelajari ilmu telekinesis siapa yang mempelajari sekarang namanya inguswan dia bikin sekolah besar namanya Starwar murid yang terkenal dari inguswan adalah David cover file Hai pemain bola anak-anak pemain bola similuaning torikot kabala inguswan iku arane Lionel Messi Hai wujudnya ya maka saingan terberat terional besi adalah Cristiano Ronaldo apalagi belajar bismillah karo pateha Ronaldo ya sobat dibaca meskipun menggeleng bolang gelenggul belakang geluduknya baik nah iya masuk urwa Ronaldo pindah sing Real Madrid meng Juventus kontraknya pira bulan mau didenda pira bulan mau kan Ronaldo didenda 499 miliar Hai iya kan oleh komisi dibayar ya langsung dibayar kadar bayaran sejam mana nah Ronaldo mau patah ngatu sang puluh sang 5 miliar ngomong sejam Hai sama jam-jam mendodok ngembut dibayar pira gini Hai iya di Alhamdulillah ngapa ya kan yuk minu nabil lagi jadi belajar Alkitab itu syaratnya apa yuk minu nabil gaib siambil Khadir dodok ding tengah-tengah Padang Pasir Selawek tahun sunan kali jaga pengen meru yuk minu nabil gaib telung tahun dodok ding pinggir kali ke nonggoni tongkat muride sunan kali jaga arane sunan geseng pirang tahun telung tahun ya dodok ninteng tengah-tengah lah sampai diarane sunan geseng Napa ala sediobaran sunan kali kalenana muride ningkonoko begitu ntes diobar sunan kali jaga ya Allah muride kita masih ningkono gak akhire akhire di biak-biak ternyata wis geseng urib urib Napa lagi ngelakoni yuk minu nabil gaib beli geseng wa menggeseng wong eba emak kemetu urib diarane sunan geseng Oh guna cekang ya iyang buyuti sampian ninggali pusaka sepirang-pirang kayak anak putu nila kesinggur gledek jegar-jegar wilayah gintungan anak putu gintung gong samber gledek lah ada di titip-titip butuh sakti kaki kibu yutira simsakti mah nah pada senjatanya kia geng sembung di taro ningkene sok di alap maning bakal ada bling beluntung ukurannya Hai lagi agung semuanya kan kia geng sembung sing duwe anti gledek gitaro ning wilayah gintung usaha baca kan kia geng sembung bacalah sejarahnya dewek sejarahnya dewek berilog diuni-uni si ramah Oh enggak apa ya mereka itu adalah manusia-manusia yang yuk minu nabil di luar bareng kita jaman sekim kanda yuk minu nabil kaya-kaya anti banget konon karena wong tetap itu orang itu sesat makanya belajar nang aja nyala-nyala kaken bae kenapa ini pelajaran yang hilang orang tua pengen orang tua pengen menguruki wap pengen wakula masih kebagian esok-esok bloli manganku eh wakidin sedawo sedawo aja mangan loli wak manganen kobak daduhur iya kan ngorong bococom masukin boro-boro diwuruki sedawo esok-esok dipaksa kongkong sarapan lu sarapan sarapan itu dia pahingan pada melepet-belepet ke Tapa beli wiridan beli makanya NU konsekuen didik anak butuh kongkong bisa yuk minu nabil milu koi badah sholat diwacakin di wiridakan kinping semene kin diwacakping semene la ilaha illallah diwacakping semene subhanallah diwacakping semene yang kok al-fatih hai diwacakping semene makanya wong NU si ngake ngawane tasbeh umana wong NU ngawak tasbeh ngomong secara memedit karo gusti Allah hitung-hitungan iya tuh urusan medit ya memang anak hitungannya bacaan itu bisa mencapai titik tertentu ketika dibaca berapa kali anak-anak pelajarannya bismillahirrohmanirrohim bisa ada konektivitas dengan Allah itu dibaca berapa kali dihitung mbak resonya berapa sin berapa mim berapa alib berapa dalam berapa hak berapa roh berapa ya berapa jumlah total keseluruhan bismillah bisa ada konektivitas ketika dibaca 786 kali baka beli bisa menang ada ilminya ada makanya orang dahulu itu itu betul-betul yuk minu nabil nil makanya hebat sebarang kita tidak yuk minu nabil web ya beli hebat hebat wong bengin dikirim racun si negara Cina Cina ngirim racun mengjawab untuk apa supaya wong jawa pada larawat tengkabeh dikirimi wibitan racun apa ceplik wong kang wabah ceplik kanggong racun wong tanah jawa ceplik sabrang dikirim sing Cina kanggong racuni kita cuman permasalahannya kenapa sekarang tidak jadi racun karena si nyandak pertama kali adalah pangeran cakrabuana alias kikwu cerbon ceplik dimet ning kikwu cerbon mene diolah ning kita diolah ning kikwu cerbon ceplik dicampur karotrasi ya jadi sambel gagal jadi racun di tanah Indonesia ternyata tidak jadi racun namun beli dicandak ngong satima kelepakan sih remangan ceplik ukurannya cuman si nyandaki wong hebat nih kene nih singaran gadung buru gadung itu buah makanan yang paling beracun hanya di tangan orang-orang jawa gadung bisa ada di keripik Hai sok pikirakan Bagaimana orang tua kita dulu menetralkan racun yang ada di gadung padahal ini ilmu kimia beli bisa ilmu fisika beli ngerti kadar ratunya berapa sehingga sampai tidak jadi beracun itu harus memerlukan kadaritas seperti apa campuran kimianya apa beli ngerti tapi mampu itu mengolah yang begitu besar racunnya sampai tidak beracun kenapa mereka mampu seperti itu karena yukminu nabil ghaib orang sirah membeli hebat-hebat boro-boro percara ya karokang goib biasanya penting mahal Qur'an al-Qur'an al-Qur'an apa Jom bukti Bismillahirrahmanirrahim kapani cek Ya kenal yang hebat bismillah ira bukti ini mau ya sih ya kebeda sih hebatnya manusia neari bismillah Mapa ada Kab Object aja Manizir mana biaya otak buruk Bismillahirrahim bisa cek pada beli Bismillahirrahim pada bismillahirrahim Bismillahirrahim Kita bismillahirrahim bismillahirrahmanirrahim 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 apa sindadek akan beda yuk minu nabil ilgoibnya itu yang menjadikan beda di jaram hajamaning wajab bismillah wajab kulhu bing teluh semua nanteng eka kulhu wlohu ahad Allah usmat ngelid walem paling mentok bayarannya sepiring benar nah iya tapi kiai kiai sing sepuk kiai hebat kiai kang yuk minu nabil milhoi blikul huwa bismillahimung sepisan anak calon dewan maharap apat anujak kiai kitar penyalon oh ya wis kotak dong gak akan bismillahirrahmanirrahim sepisan dinung muter wajab begitu muter wajab tanggal bitulus april ternyata ake singili dadi dewan bismillah siji kebisa jadi bayar motor jelas jadi beriman jakang kanda tentang isram irojek kanjeng nabi titiknya dimana titiknya kepada yuk minu nabil ilgoi baka uang wis yuk minu nabil biaya jaman yang sewangi beliannya apa manis inggo peki singwis inggo peki ilmu ajian bumi segandu bumi segandu sih bumi segandu kuwa bumi ku bisa direntet gintung jakarta kumeng seketipan bisa aja kang ea tergantung menu sana wak seramah perang sana pada wong memiangan mengangkat sing gintung mengjakarta ya limang jam enam jam ya sote siras yang mengangkat hari anak kira mah bisa seminggu bener kenapa karena beli bulur jalur ngongkong mengjekarta miangnya mengcerbon dikit mono muter tekan kana ya bokat kita memcerbon kumeng perhujakan bokat kita menumpak sepur beli bulur gua numpak angkot elep ya doma aning muter-muter eh tapi baka sampian sing mangkat numpak ebis lara beda maning baka kula sing mangkat kenapa ya kang bisa empat jam wak beda maning ketika sing yufirnya beruning telata jakarta tidak pernah mengalami kemacetan bisa telung jam makanya perjalanan ini manusia gua jadi cebak rata Hai belajar yang beli urut yang enggak maksudnya jakang yang sekian kia kewong belajar islam tapi beli urut maksudnya belajar beli sing soro ketemu ning duwur iya makanya kula sering ganda sering ngomong sampian yang aning masjid dan aning mushollah saya aning nanti bayi begitu nganakakan pengajian terus ngulatikiai coba diteliti kiai ini maune mondoke ning di bener tabeli aja padu kiai bae ngomong masalah ya eh masalah ya kone ini boro-boro memberikan pencerahan kepada masyarakat malah menjadikan masyarakat ini bertengkar bahkan mengadu domba kehidupan masyarakat ini sudah terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia kiai singora jelas mondoke ya kenapa? ya mesti ngerane ilmu kiurut sing soro dikit terus mengduwur aku mau belajar langsung meng tengah tengah yang Al-Qur'an ngemetik langsung hukum-hukum iya saya yang pelajaran hukum baga ku turun tut aku mau belajar hukum langsung mengkitab undang-undang hukum sing diwaca pasal pasal sekian kalau orang melakukan ini hukumannya sekian bahkan nyolong ayam hukumannya telung yaitu kan pasal kalau tidak dihukum 3 bulan apa pasalnya salah bukan pasalnya salah nyolong ayam apa? saya ditangkap iya saya nyolong ayam iya pak nah apa? kita ngelimanan ini ngumah bisa laka apa-apa daripada kita mati ya anak ayam ya bisa tepangan baik ditakonannya gampang diteliti ngumah bener laka sapa-sapa bisa jadi hakim memutuskan orang ini bebas sing telung bulan enggak sing telung bulan baca no melekan waya bengi wateng nandes ya beli iya terus ya anak ayam layam kuak be panggang barang candak polisi di takonannya melintir baca kebeli anu-ano tapi ternyata bukti bubutan ayamnya ku ananing kono kabe akhirnya ketangkap proses hukum penjara paling telung bulan loh si jini limang tahun kenapa aja kang kenapa di penjaraan limang tahun karena kinma sering ku sering mancing metu penjara mancing maning nyolong ayam maning mancing maning metu maning nyolong ayam oh berarti residivis berarti lima tahun hukumannya pada beli ku nenek bakal belajar ini pasal apa itu salah dihukum lima tahun itu menelahi pasal ini ya siranya belajar ya beli sing pengantar ilmu hukum mana ini ini tengah ya ruwet seruk kenapa karena yang akan menjadi hukum itu bukan tindakan tapi motif dibalik sebuah tindakan sekalipun tindakannya sama ketika motif atau niatnya itu berbeda hukum bisa berbeda percaya beli contohnya kan contoh contohnya ngawalading sawi sing ngawalading anak wong dibedil wetenge namun bocah gintung sing lakonimokonan penjara surah kekurangan iya tapi si jinnya padang ngawalading dibedil wetenge tapi dokter mau mati kien sing dibedil dokter juga mati hukumannya kan beda baka mau mati penjara kien tetap dibayar pada beli perbuatan pada kenapa hukumannya beda motifnya yang berbeda hari bocah gintung mengawalading dibedil wetenge arp mateni ya baka dokter niatnya ngobati ngawara saken ini yang mengakibatkan berbeda sakennya ajang hukum wong hanya sekedar rendeleng makanya jangan pernah percaya kalau kamu hanya sekedar melihat jangan menjatuhkan hukum dari penglihatan karena perbuatannya sama kenapa kamu menaruh hukum itu kadang-kadang berbeda dan sering kali berbeda kejadian karena yang larawat mereka mengsing kejadian akhirnya kejadian 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 di celup kejadian begitu kejadian 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 waras kejadian sesak percaya ini kerikku ya itu kabir si jinnya mau beli ngantel ini kerisku begitu lara mara kek di warung itu konek waisan begitu entes doku waisan waisan ini dicelup banyak celup terus dinung terus waras geger beli apa bedanya keris kalau waisan keris dicelup waisan dicelup kenapa bakal keris diara ini musyrik diara ini sesat bakal waisan beli waisan mikir iya begitu anak bocah pasang susuk apa itu susuk haram susuk itu sesat itu menyesatkan iya bakal pasang susuk sesat hari pasang implan apa bedanya susuk kalau implan susuk diselapakan implan diselapakan ini agak cerdas pikir ya sebab dipikirkan kalau diorang ini geruduk diara mengkutakosot tekan kanan diusak-usak diusak-usak diusak 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 daripada lunga kaji rebutan ngambung ajar al-aswat kan watu kin watu tidak akan berada cerdas begini mikir diusak orang-orang orang-orang terjawab gula tanah dewa kun inilah pembicaraan tentang yuk minu nabil nabil kamu akan bisa meningkat derajat ketika kamu mulai belajar tentang yuk minu nabil nabil karena yang hebat itu nanti akan bertemu dengan perkara yang nabil karena yang banyak membunuh manusia juga yang tidak tampak oleh mata maksudnya jangan seru ditenana anak bira mati ketibanan kelapa kena dihitung tangan anak bira mati tabrakan kena dihitung tangan tapi mati gara-gara virus pirang manusia jutaan manusia katon goib makanya ayo dipelajari maning masih tange ilmunya kita semene goblok ngeluh kapir kapir lo kekion ya ya kader kita kan makhluk gusyolo makhluk gusyolo kesawur kita ikukan golongan manusia golongan jin termasuk setan merkayangan dan lain-lain ya terus golongan satuan golongan tumbuhan anak maning beli saya jenekin halo anak maning beli duduk langka kita ini beli beru duk masa jenekin masih masih ya cuman kita ini beli beru contoh ini yang di gobek tangan terus pencet 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 SMS kirim selara pindah menghape ini siapa si muncali iya sinyalnya ini makhluk bukan goib sinyal kan makhluk itu kan metodologi gelombang yang disalurkan dari bilangan binair yang terdapat di setiap hp disalurkan melalui sinyal gelombang elektro magnetik di dalam gelombang ini ada makhluknya enggak kalau enggak ada makhluknya yang enggak mungkin jalan dong cuma kita ilmu neki durung tekan kono sakanya aja belaga sing di gobek kening tangan beli manjing akal kirim bluetooth ngirim gambar katun telal telal rapet beli ketemu manjing baik ya tuku pulsa vira jese ketewu kerasa geleser geleser ngore yang bayar di kaki kenapa banyak sesuatu yang kitanya sendiri tidak pernah paham mungkin ke ilo kek musampian keduwurn ngangkata waki kader genain yang gintung memikiri indonesia ayo ya beli sing debat presiden kening tipi sing tukaran bocah gintung ya mikir enggak teman teman siram mikir akan indonesia yang akan datang bagaimana katun mikir akan sirasuki kembangan sampai durung ketemu ya ya belajar untuk menjadi orang yang cerdas orang yang cerdas syarat awal untuk menjadi orang yang bertakwa adalah yuk minu nabil makanya selalu mengajarkan kulaklan pancangan sami yang kulhu diwajab semene la ilaha ilallah diwajab semene untuk apa untuk menanamkan keyakinan yang dalam hati kulaklan pancangan sami terhadap dengan apa yang kita baca makanya saja nyalakan ketika sihirah pintar quran tapi beli bisa apa apa ya hanya sekedar bisa ngelajah lubang pengen betul-betul menjadikan al-quran itu sebagai petunjuk apapun kemanapun mereka kembalinya ke al-quran punya masalah apapun dalam kehidupan mereka larinya ke al-quran betul-betul menjadikan al-quran itu petunjuk masalah apa ya masalah apa wong pengen masalah pekaya orang sugi-sugi nyawa bangkrut dagangan bangkrut ngejek beli narik narik akhirnya urif emlarat priben kira-kira jadi wong sugi kembali ke al-quran apa jakam jad wakil 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 lagi melarak masalah sirang wakil ya nah iya setiap masalah kembali kepada al-quran masalah paman kriminalitas dikejar-kejar polisi arf ditangkep polisi melayu mana kembali kembalilah ke al-quran apa diwaca waja'al namim bayni aydi imsada wamin khalfihim sadam fa'agshayna hum fa'ahum lah ketemu orang polisi beli katon wong pengen mah iya iya diwaca wajah wajah mimpayni aydi moj fa'ahum sadam fa'ahum yuk siron begitu diwaca kampeng toli katon sior iya masalah paman wajah men pengen selalu kembali ke al-quran masalah demen bocah wajah dilamar ternyata lamar ditolak dibalik akan maning frustasi larak hati kemana kembali kembali ke al-quran diwaca idhqallah yusuf beli abad ini raitu ahad asyara kawkabah wa syamsah wal kamara raitu homli sajid diwaca beli susang lamar tekan depan rumah wong pengen mah wong sekian buruk buruk lamaran ditolak maaf wah aduh wah iya iya bakal wong zaman pangin enggak begitu wah begitu cinta ditolak oh mendukun dokun padah iya aja dukun wah maksudnya cinta ditolak ustadz dan kiai yang bertindak menang berdua ruki menang menang jadi diwaca namun ayat kurusan ayat quran mau surat yusof dibisa kan quran anek jawaan perkutut sirut gagak sesi walan ketiban toye durung tua sidan nom sapa kangan nom ma ken nisun silak neg cibuk lintang biar bulan kaya bulan tanggal 14 e murup man cer cahyan ningsun ya insun lanang sejati teka walas teka asi andur badan selera ningsun menyediakan segalanya makanya orang dahulu betul-betul menjadikan alquran itu sebagai petunjuk beda orang zaman sekian 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 kebalik apa quran ditunjuk tunjuk maksud almaiddah 54 albaqoroh 62 quran surat 5 ayat 6 ditunjuk tunjuk wacan beli kalau orang dahulu betul-betul menjadikan alquran itu sebagai petunjuk makanya kanda tentang isrami raja rasulullah sallallahu alaihi wasallam inggi pun ikau kanda tentang yuk minun nabil bil ghaib kenapa ini adalah hadiah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk sang rasul kenapa karena kehebatan rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencapai tingkat ghaibiyah yang paling tinggi makanya diangkatakan ghaibiyah Allah kenapa jatang madadine mengangkat diwaca ayat subhanallah asra bi'amdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa aladhi barakna hawlahu linuriyahu minayatina innahu huwassami'ul bashir kenapa terakhir innahu huwassami'ul bashir maksudnya yang memperjalankan hambanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang dibarokai oleh Allah linuriyahu minayatina untuk memperjelas ayat-ayat ghaibiyah Allah innahu huwassami'ul bashir karena ghaibiyah maha mendengar maha melihat sok apa kaitannya perjalanan kanjeng nabi kalau mendengar dan melihat ghaibiyah Allah konek beli kanjeng nabi mangkat masjidil haram masjidil aqsa nanjak terus balik maning kinkih menandakan kehebatan negu gusti Allah apa nandakan kerungu negu gusti Allah wiskenen sampeyan singgintung mangkat mengjekarta ronggokakan singgintung mangkat mengjekarta bisa ditempu dalam jangka waktu satu jam bolak balik kinkih karena kerungunya sampeyan tak karena ibat sampeyan hai baka wong kerungu bisa mangkat gelis kanan duduk kita kanda sampeyan gotong watu gede kuat digotong kinkih karena kerungunya sampeyan apa rosane sampeyan mangkat singgintung mengjekarta dalam jangka waktu satu menit bolak balik kinkih saking santre sampeyan tak saking kerungunya sampeyan kan jeng nabi mangkat sing mekkah mengmasjidil aqso kinkih nandaka hebat gusti Allah tak kerungunya gusti Allah kenang kenang apa yang menulis sampe ul basir kanan maksud demako salah jakan ayat enggak bisa Al-Quran enggak mungkin salah maksudnya jakan karena ini peristiwa berawal dari Allah mendengar berawal dari Allah melihat apa yang Allah dengar apa yang Allah lihat ini mengajikan ini cerdas mendasku mengangkat masjidil harum masjidil aqso nandaka kerungunya gusti Allah masa kerungunya gusti Allah mengangkat semuanya hebat ya kenapa akhirnya karena Allah kerungu karena Allah kerungu tanjeng nabi tukang apa lagi sengsara lagi belenak semuanya lagi belenak diserang golongan bani isra'il apa diserang karena nabi muhammad agama sing nunggu agama nabi ibrahim makanya digerutuk lemunia sirat turunan ibrahim aslinya barakat agama islam islam ibrahim serag berubli pengen ibrahim gak wk pening pocok di ya iya wong yahudina suruh ini kan mengen tak kone ya wkak sirat asli turunan ibrahim pengen ibrahim due anak ildolan ane ningdi ibu siti sarah pengen gulati banyu muter muter ningdi ya nabi muhammad beli bisa jawab waktu kun makanya diangkat kening gusti Allah isra mikros waktu isra mir ketemunya karos apa karo parah nabi termasuk nabi ibrahim makanya begitu ning langit pertama ketemu nabi ibrahim apa ya tak kon yud apa pengen buyut gawe kak bak nanti eh kita gawe kak bak kesin pojok kono dikit ngkos siram mudun mengalami dunia gawe aning lebah kono arane makom ibrahim ismael ismail ismael ismael kanjeng nabi benggulati jejak-jejak kehidupan makanya kanjeng nabi hafal sejarah awit zamannya nabi adem sampai tekan akhirnya zaman makanya bakal wong sejarah ya wong sedulur aneh bakal gintung wong kon mong kura tak ngelan apa wong dewek manjing ngeki bersampe aneh wong tuaku laku bapak tuaku singgallah gambar toh galak gambar ya iya iya kalau gintung ya pada apa senong gintung macan putih karena macan putih oh kanjeng ya iya sebenarnya ya mungkin masih anda mampu mampu ya kenapa ya karena tahu sejarah karena selama ini kamu benci dengan yahudi benci dengan orang nasronik kenapa beli buru sejarah kenapa yahudi nasronik dulu rira asli emah musuhi yahudi musuhi nasronik ngaldinan dong akan si raki dong akan si apa dong akan yang yahudi kapan akan so bakal waca salawat Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad kama shollaita ala sayyidina ibrahim wa ala alih sayyidina surah bakal ala alih ibrahim kusapa anak putunya nabi anak ibrahim bira loro ismail karo ishaq bakal nabi ismail kone nenurun akan kanjeng nabi muhammad bakal nabi ishaq dua anak arani yakub yakub kien sindi arani israel jadi israel ku nabi yakub kau nabi yakub dua anak rolas air nazid levi yemen yemen yusuf sepokoknya rolas anak rolas kien diarani bani israel israel engkau sing anak wadon bani israel sing aran levi dua anak arani kohen kohen dua anak arani amr amr dua anak arani imran imran dua anak arani musa alaihi salam sing nabi musa kocukul golongan wong yahudi ayo misalkan aja pada ribut baikku dulurira kan enggak misalkan wanya apa-apa manggar ditulungi ning duluriraku luh kapan wong islam ditulungi wong yahudi ngisirah membeli paham baka mangkat lunga kaji numpak kapal kapal sapa naruh duit ning bang penguasa bang dunia sampah aja belaga belaga dulu rira kan enggak iya maka nening palestin itu kan ribut rebutan negara wis jurnal eh bakar rebutan negara aku tentu sedulur contoh contoh ini gintung baka ini gintung anak wong rebutan karang berarti karwadi benar baka karo tangga paling rebutan wates ini karena lagi rebutan negara siapa ya karwadi kangka antara yahudi karo nasroni bani israel bani israel ya dulu rizor temen wis gitu aneh gila kaya wong jaya wong n udolan israel bergeger di indonesia semen enggak duduk kelas sirat di komentari siapa siapa menang ke belaga nurib kok di komentari siapa ya kan maksud duduk kelas mereka sudah berbicara lima bahkan 30 langkah jauh dari kita semuanya kita bisa sulam topek belok belaka iya kadang kadang gak bisa quran kalau terjemahan depak belok pedag pedig dik ngelu wong kapir dik bikin dik maksud masih ato masih tangih makanya gula sering kanda sering ngomong bahkan duduk matuan pondok pesantren tolong aja meluk anda hukum islam ruwad 10 tahun itu belum tentu paham kalau Al-Quran apa sekedar sekolah SMP SMA kuliah kuliah jurusan terbiar pendakwah dosen orang-orang manjing iya terus metuli gelar sarjana alam gaib ini lo merasanya paling hebat paling engkau dikit masih adoh membedakan di Al-Quran di Al-Kitab mana mushab saja bingung ketika kanda kafir NU melontarkan kata kafir jangan katakan kafir tapi katakan non-muslim dibahas kafir didefinisikan ya enggak bisa loh kenapa kafir itu kata sifat sifat itu enggak mungkin didefinisikan makanya kejeblos dewek di tasrib kafaroyu kafiru kufron wah yadoh tasrib bagi kenapa si jakang iakan baka kafaroy yakfur kufron baka kafaroy yuk tasrib kafaroy yuk kafiru kufron wah yadoh tasrib bagi kenapa si jakang iakan baka kafa roy yakfur kufron baka kafaroy yuk kufron kanjeng nabi didewek dakwan in to'if diadang adang di sapa golongan yahudi karun nasron pengen nyacak nabi sakti beli makanya orang to'if siap enggak watu begitu dongol kanjeng nabi diserawati ternyata begitu diserawat menjelut getian jauh di nasron ini kan kemuyuk nabi cemen jika tapi begitu kanjeng nabi diserawati pada getian dilengan kanjeng nabi sewot beli angin teka marak kanjeng nabi wuss apa isun angin ya rasul Allah kita bisa melayu mengetahui tak ubrak abrik setahui bubar kabe apa jawab dengan nabi bisa si raja melu meluan dosok siram makin ya jara kanjeng nabi nabi berapa 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 nabi berapa orang tua pada beli ngantel bukan besok kembin anak putu pada ngantel balik maning angin lari makon nabi nabi di serawati angin beran si raja berikan beli ganjeng nabi begitu angin teka melu melu pragat angin gunung uhud bladus bebising ngajeng nabi apa gusti apa isun bisa ngali mana maksud ya kita kebrung nabi si meng toib dugal ngelang wong toib eh aja ngapa wong toib jadi nyerawati kita ngapa wong toib jadi wasu wasu kita karena wong toib kubli wru kita nabi ku bahkan kanjeng nabi didong allah ma di him fa in na layak laman ya Allah payan hidayah kan wong toib karena wong toib dan nyerawati kita sampai sampai semua nonek kanjeng nabi dakwah beli luk sewot beli luk ngapir ngapir uong makanya begitu anak da'i anak mubalik kerjaan ngapir ngapir ken uong wasu wasu mo yaki wong kita mempikiran meluan muka mend di boca kini maksud muhammad rasulullah ya dhe lenggan bahwa diserawati beli sebot sebot tajan aja meneng diomong diumbangi di duwira ini sebot beli beli jadi makanya begitu anong segin bong gampang sebot ngapong ngaku meluan nabi muqamat gedik buat sakit mungkin ya kan kita mikir siram melu muqamat munti ya aja salah bisa jadi meluan muqamat bakul ayam jira model kayak konon maksud ya kalau muhammad rusulullah silahkan baca sejarahnya enggak pernah menyalakan siapapun ya kan bahkan ketika rusulullah putus asa karena ngajaki uang lakas sing gelem di eling akan terus pikiran stress luk tidak boleh mengajak harapan gulat iya iya santai iya jadi kula sekedar membuka alam pikiran gulat lampan jenang asami ayu eling balik kemaning mengajar ane gusti Allah isra mi'raj rasulullah adalah membuktikan betapa dahsyatnya ketika kamu yuk minuna bil bil ghaib bisa jadi kamu berisra dan bermi'raj kembali mengulang perangkah itu sekalipun yang beda ranahnya dengan rasul rasulullah mi'raj dalam apa mi'raj dalam bidang kebatinan gulat lampan jenang sami nanjak langit pertama nanjak langit kedua nanjak langit ketiga sehingga seluruh langit kamu kuasai dunia ada di dalam genggaman mu kapan ketika kamu yuk minuna bil bil ghaib ini memboro-boro menguasai langit menguasai bumi beli bisa bumi semainnya ngabrak ngabrak manjing wilayah gintung yuk tanah seluas luasnya subhanallah tapi begitu deleng ngintung ilah 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 uslah anak butuh sing ngibu dus nge serb titen anak beli boconom jaluk bapak ne pak kita jaluk kudus pengen angon ayo anak beli anak beli boconom pengen ngibu bebek nah kepadahal lahan sabrak abrak tapi anak butuh beli geleng ngibu bedus beli geleng ngibu bebek beli geleng ngibu ayam beli geleng ngibu entok apa yang terjadi gintung krisis daging terbukti enggak begitu korban rebutan daging nega apa terbukti sekarang kenapa karena kamu tidak pernah memanfaatkan bumimu sekolah duur duur mentok apa pengen jadi pegawai le ilah ilah Allah pernah nulis status cita-cita menjadi pegawai negeri adalah cita-cita membangkrutkan negara membangkrutkan asok Indonesia pegawai negeri bangkrut negara siapa yang hebat jadilah orang yang yang berdikari dalam kehidupanmu sebesar apapun pangkatmu sebesar apapun gajimu setinggi apapun pangkatmu kalau kamu masih diatur orang lain kamu adalah babu jelas tapi serendah apapun pangkatmu sekecil apapun penghasilanmu kalau yang kamu kelola adalah milikmu sendiri kamu adalah seorang bos besar dalam kehidupan jangan pernah takut mengelola apa yang kita miliki sekalipun dagangan serabi baka gusya Allah mengendaki sugi sugi mangsa burunga sing serabi bisa baka sampian bisa ngetokakan dagangan sabi satdina sekontainer ngetok apa beli dari juta wan jangan lihat serabinya wak daripada sing dagangan apem wolung puluh juta lebih mulia sing dagangan serabi ini gintung iya kenapa pemerga wolung puluh juta aja nyebut aran maksudnya jangan bahkan nyebut aran kalau nenek masuk dalam kapasitas hukum makanya kebelilok nyebut aran begitu tersingkung tersingkung lus orang aran siapa siapa berarti ngerasa 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 kalau sudah menyebut nama jabatan kan salah kan bisa dituntut kita kan lempongan bahaya emang kita nyebut siapa 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 ya ada pun rasa ya bu enggak ini bokat ke sabat ya kan gitung kurang apa digitung tanah luas sawah luas tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana memperbaharui nikmat Allah padahal jelas Allah menyatakan kalau kamu mendapat nikmat dari Allah maka perbaharui nikmat itu dikandak akan mungkin kita hadis nikmat kita duduk ujub jodhurya lagi kita hadis nikmat baginda hadis nikmat dikmat 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 sampai peragat oleh rejeki terus motor terus ada batu alhamdulillah lancang kita pengen hadis nikmat dikmat motor motor sirah serok sing rongok kakane hadiran sirah sesek beli sing rongok kene sesek bener beli ya wakmabinikmati robbika fahadis kalau dapat nikmat kandakan mungkin ada benar juga untuk memacu orang lain supaya bisa berkarya tapi lebih spesifik lagi wakmabinikmati robbika fahadis kalau dapat nikmat fahadis maka perbaharui nikmat itu contoh jangan contoh inggintung dipahai inggusti Allah bibitan pelem ya ya pelem Allah setahun sepisan fahadis perbaharui nikmat pelem mau kira-kira setahun aja sepisan bisa pindu bisa pindu bisa bisa pahadis pelem bisa dicek wibitannya sekian berarti Allah bulan sekian bisa digawe namanya pahadis kayaknya kan beli kelem mikir mau apa aja boro-boro mikir ini tanduran nandur gedang kira-kira lempeng weng alor kb bisa aja ayo ya beli boro-boro mikir kan begitu mangan gedang glutuk yang enak gedang glutuk ya manisya sedang rasanya sedang mung sayang ake wijile enak belilah mulaka wijile enak ilok beli kita mikir pribincaranya kira-kira nandur gedang glutuk rasanya angker tapi wijile langka dia orang durung tekan kono urusan kulut baik sih ya yang gak bisa bukti nek wujile semangka wujile sekarang di supermarket sudah dijual semangka tanpa biji begitu dibuka wujile se titik si apa si njokotik ilmu iya kan berarti kan pikir obatnya ini apa kalau dikawinkan bagaimana cara mengawinkannya kita kan gak pernah mikir ke situ mikir dikaduan pilpres dipikir mikir dikaduan jokowi gak terlimang tahun ya kalau lima tahun ini pemimpinnya salah Indonesia rusak ya rusak gampang dari titang dan di mani utok butok teman merusaknya itu apa karena presiden enggak karena masyarakatnya gak mau berkembang pikirannya tanah sapirang pirang pengen kerjaan jadi karyawan apa la ilah ilah mawajah sekolah maning maksud ya kita anak kuliah ngapain kuliah saya pengen kerja di situ mudah gak usah loh kenapa saya pengen punya anak sekolah itu bukan cari pekerjaan tapi cari maksudnya emang sekolah duwur-duwur gaji SD beli tutup sirah sarjana s2 gaji SD berarti hebat ini bocay SD kalau sarjana beli sirah sarjana digaji bocay SD sih bener sebab landara apa wong sugi-sugi pada duwur-duwur sekolah beli nasib bagus kawak tak iyang sirah sarjana sarjana pengen jadi pegawai jadi bapu neng uang berarti berpikir cerdas yang ada di hadapan matamu adalah harta yang tidak pernah kamu kelola sok lamunana bocay gintung gawe pertenakan wudus nying wudus sak suket sak pirang sak gintung sok dikoordinir ya menjadikan stok seluruh pasar yang ada di wilayah tingkat 3 jirbon cari daging kambing adanya di gintung sok stok wudus bakal beli jadi miliarder besar ukuran iya teruslah keurusan sogok menyogok wudus wudus kita kok ngerah iya bakal jadi pegawai ya aduh anda tidak akan pernah tunduk dengan siapapun kamu hanya tunduk kepada atasanmu orangtuamu saya kalah dengan atasanmu sok bokat beli ngantul anaknya jadi pegawai kerjaan yang jakarta wong tuhan telepon nang disirah aku balik beli yang bu gimana ini pegawai ini repot yang kita mendolan mengbos sedikit kebedak yang ngumai semak masih mulu akan bose krom boke bener beli makanya aja didik anak kongkong jadi pegawai didik anak untuk menjadi wira swasta yang tangguh itu makanya jadi pegawai makanya jadi pegawai mangsa sugi ya sok jadi pegawai sugi jadi pegawai negeri mentok sok aja maning ruang 3 d4 d eselon sok berapa gajinya 6 juta 10 juta anaknya kuliah loro kukut sok ayo iya beli kenapa ya tapi jangan sugi 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 kenapa enggak kewong sejen tim bat tkb bahkan jadi pegawai negeri terus lempeng mengandalkan kaji bisa sugi bisa sugi bahkan meluan rampok ngerampok sekolah kutu tubur ganas wah ingin menciptakan pemuda pemuda yang berdikari dengan dirinya sendiri hidup dengan dirinya sendiri tidak pernah mengandalkan siapapun dalam kehidupan itu pemuda yang paling hebat bahkan pemuda ngarep ngarep singkono wah prer nah iya sawah lega karang sapirang pirang pemuda kompol izin ngkowo tanggul tanduri kita tanduri kelengkeng bat 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 karang karang desa izin karo desa yang mengelola atas nama karang taruna begitu panen apa beli duit dan karang taruna yang berarti lebat ini akhirnya duit bum sembuh ada belaratan mendid duit adedek belaratan mendid kenapa karena ternyata organisasi pengelola yang ada yang ada di desa ternyata belum siap untuk kucuran dana yang begitu besar ya ya jadi saja nyalakan kubu nek sirah nek pada bay rayat sirah dibayar pira kemajuan bersama ayo dimikraj diri kita perjalanan kita sudah begitu jauh kapan kamu akan mikraj mikraj kemana menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan menebarkan keilmuan untuk kemaslahatan manusia sesama kita dengan apa manfaatkan yang Allah berikan kepadamu jangan mengharap sesuatu yang belum pernah Allah berikan kepadamu ini kelemahan kita sebagai bangsa Indonesia hanya mengharap berujukan sing kusya Allah kusya Allah menggunakan rejeki kua beli kede bluk sing langit beli dengan apa atas dasar usaha atas dasar kedekatan gula panjang dengan sami maka pengen cerdas syarat yuk minu nabil il sok dicep orang orang hebat yang ada di dunia ini itu rata-rata keluar dari pertapaan sok digelati syafa sehingga hebat rata-rata ini tempat apa hanjang nabi muhammad tempat apa tempat bu yute gula panjang ngan sami wilayah muria maune apa nabi yusuf nabi beli gelem apa dipaksa gusti Allah cemplung sumur apa beli apa nabi yunus kong dapet dileg nabi jero watenge iwak apa beli apa semua orang hebat yang ada di dunia ini adalah mereka yang keluar dari pertapaan tidak ada orang hebat di dunia ini yang keluar dari diskotik makanya kalau ingin menjadi generasi generasi muda yang hebat mulailah untuk belajar yuk minu nabil bil ghaib cari guru yang bisa mengajarkan yuk minu nabil ghaib ya sing ajarakan wiridan sing ajarakan pikiran supaya apa supaya betul-betul terbentuk karakter kehidupanmu siapa jati jati dirimu sekarang jati dirimu itu sudah tersaut oleh kehidupan orang lain kamu terpancing emosi kenapa karena kamu konsen dengan facebook terbawa arus dari dunia facebook tukaran tukaran facebook dicandak polisi yang tanggung debek sirap iya makanya boleh di dunia silakan asal kamu punya filter saya malah keguruan facebook du sheikh google itu belum terpercaya sampai enak dengar cerbon begitu beli paham tinggal karimarak kempek ini babakan itu terlalu berpaham ini tidak berpaham ini jenguk baik itu kan kadang-kadang aneh kehidupanku ya kan ya menteri sekarang pulang ubr kempek membabakan membuntet ketika aku gak paham aku cari santri santri buntet aku cari santri kempek aku cari santri babakan kenapa karena tidak semua masalah aku pahami makanya begitu mentuk kita takun makanya begitu anak tasrib anyar metuning tipikah kita takun takun bocak kempek bocak babakan maksudnya bokat anak wazen anyar kan yang tasrib peki anak kavar yukafir kufron bokat wazen anyar bokat kita mah akhir kan saya cari kitab baru mungkin saya kurang update dalam dunia sorop oh ternyata bukan penambahan wazen memang ternyata gak bisa sorop saya kan positif thinking saja barangkali dia tahu lebih hebat daripada saya ilmu sorop akhirnya saya akan tanya kepada yang lebih senior senior gak ada wazen sorop ternyata tasrib yang paling hebat itu kan ilmunya dibuat dari wilayah tanah jawa makanya alhamdulillah jadi isra mi'raj ngelinga keren sampaian isra perjalan wisado perjalanan nikitaki mungdurung mi'raj mi'raj mungdurung isra mungdurung isra mi'raj tapi isra merad ya apa sih kan ya perjalanan ngamprak ya ya baka ngamprak merad ya mi'raj mi'raj itu naik menuju kedekatan kula panjang dengan sami maring Allah subhanahu wa ta'ala sore 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 apa api api ini dewek ribut baik maning mungdurung sore harapan beli urusan tiga kita marapan wisan panitiasi harapan bayar meneng baik dikari baik pada murah murah jam balik 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 ya korea memang sengaja daud terang akan siji wa ya kan dari dhalikal kitab ulari babi udalil mutakin siapa al mutakin alladzina yukminu nabil ghaib zidaw kinki durung wa yuki muna shola wa mimma razak nahum yang fikon waladzina yukminu nabi ma'un zila ilayka wa ma'un zila minkoblik wabil akhiratihum baka pengen kelanjutan eh undang amaning konon ya ya yakin Mas Ampian harap ngomong terus serapan beli kita merapan wisannya dados semoga mugia ketemuan kulaklan panjenangan sami tengdalo sapunikin dados akan temurunnya rahmat barokah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala paduwekulaklan panjenangan sami amin ya rabbal saking arah makatan monggokulaklan panjenangan sami sarang-sarang nyubun dumatang Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhin yahuwa ala kuliniatin soliha wa ala hadrati Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallamu ala alihi wa sahabihi wa dhuryatihi wa ahli baytihi shay'u lillahi lawmul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Surat Al-Ladihina namta Alimu al-mulallahu wa ta'ala Allahumma salli alai Sayyidina Muhammad wa alaih Sayyidina Muhammad wa sallim wa ardallah wa ta'ala enkelsuh haba tulur selera jman walhamdulillahi rabbil alamin hamdan shakirin hamdan aimin hamdan yuafini Amayai neiq ofim asyidh Airabana wala kalhamdu kamayam bagi lijalal wajikil karimu azimil sultanika Allahumma inna salukul huda wa tukaa walafaa walghina Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wabalikna ramadhan bijahi sayyidil burhan innaka alaqal isya'in qatir wa tabu alayna innaka anta tawabur rahim hadha duaunaka mamerta nafas tajib lana kama waantana innaka la takhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimina salamun kolamir rabbi rahim muntazul yuma ayuhal mujrimun rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kinadha bennar subhana rabbika rabbil azzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nabi sirri wa biberakatil fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malikim iddin iyaka na'amudu iyaka nesta'ana dina suratul mustaqim suratul lazina lamta alaihim mughiril maktubi alaihim walattal Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kurang langkongan jawan agung ini pun bangapun tan bilail hidayah wa taufiq waalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton